Intro Saya berada di Taipei, Taiwan untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini Taiwan atau disebut juga dengan pulau Formosa yang artinya pulau yang indah dan memang ada kisah yang indah dari negeri ini dulu setelah Perang Dunia Kedua maka di China ada Perang Saudara Kuomintang itu partai yang berkuasa berperang dengan PKC, Partai Komunis Cina dan PKC menang lalu Jenderal Chang Kai-shek bersama 3 juta pengikutnya mengundurkan diri ke pulau Formosa ini lalu mendirikan semacam negara sedangkan Partai Komunis Cina maka menguasai 90% wilayah dan populasi juga mendirikan negara RRC dan mulai kampanye ke seluruh dunia mendeklarasikan kebijakan hanya satu Cina sehingga Taiwan ini menjadi semacam negara yang statusnya nggak jelas atau ngambang gitu ya hanya menjadi semacam wilayah kesatuan ekonomi status tidak jelas Taiwan ini membuat rasa tidak aman tapi sebaliknya justru mencari rasa aman bukan dari status tapi keunggulan-keunggulan di bidang lain misalnya sikapnya yang demokratis membangun wilayah atau negara atau satuan ekonomi yang menghargai hak pribadi membangun masyarakat yang demokratis rasa aman ini bukan hanya dinikmati oleh penduduknya tapi uniknya juga dinikmati oleh para investor para pedagang sehingga seluruh bisnismen dari seluruh muka bumi merasa aman untuk bisnis di negara atau wilayah yang sebenarnya seharusnya dari statusnya ini nggak aman tapi ada kreativitas yang muncul dari perasaan tidak aman dengan statusnya yang tidak jelas ini menurut saya sebuah kisah atau filosofi yang bisa menjadi inspirasi baik bagi bangsa kita ataupun kehidupan kita pribadi negara ini tumbuh maju karena orang merasa aman berbisnis dengan Taiwan karena negara dan penduduknya mengembangkan sikap-sikap modern mereka menghargai hak-hak orang lain agama apapun juga dihargai disini nah ketika sikap-sikap modern ini dikembangkan bukan radikal yang sempit bukan agama yang semu atau fasik gitu ya tapi sikap-sikap modern ternyata mampu membangun Taiwan menjadi salah satu negara maju di dunia ini nah sikap yang sama juga bisa ditunjukkan oleh Singapura atau Dubai ini bisa menjadi inspirasi bahwa kita harus membangun negara kita sebagai negara yang bersahabat dalam dunia ini bukan berarti kita tunduk kepada asing tapi kita itu nggak bisa hidup sendiri kita harus bersahabat dan mengembangkan sikap-sikap modern demikian juga di dalam kehidupan pribadi kita kita perlu membangun sikap-sikap modern sikap-sikap kebaikan menghargai hak orang lain menghargai kepercayaan orang lain kalau kita bisa mengembangkan kepribadian yang kuat saya yakin itu bisa menjadi rasa aman di dalam kehidupan kita apa Anda secara pribadi mengalami rasa tidak aman? waduh takut di PHK nih wah bisnis saya kalau banggut gimana nih? wah kalau ada kerusuhan ekonomi apa sosial gimana ya? nah gunakan rasa tidak aman ini justru untuk mengembangkan membangun sikap-sikap modern yaitu menghargai orang lain bersahabat dengan setiap suku, agama, dan kaum contohnya ketika bahkan mungkin betul keadaan nggak aman gitu ya wah ada kerusuhan ya siapa yang melindungi? ternyata justru teman yang beda suku, beda agama kenapa? ya karena yang satu suku, satu agama kabur, ngungsi semuanya bangunlah justru kelebihan-kelebihan ketika punya rasa tidak aman justru sebagai motivasi untuk mengembangkan sikap-sikap modern sikap-sikap beraklak, bermoral membangun persahabatan dengan setiap orang ketika pembeli, bayar, mau beli supplier yang mana ya? A atau B, kualitas sama, harga sama pasti dipilih yang baik hati yang punya integritas perkataannya bisa dipegang artinya kita bisa memiliki perlindungan rasa aman dari karakter kepribadian yang kita miliki di dalam hidup kita inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Taiwan salam dasyat, luar biasa selamat menikmati